Justru itu menunjukkan dia memiliki fungsi reproduksi yang sehat Loh beneran loh Kalau dia masa-masa remaja Dewasa gak pernah tertarik Justru tanda tanya Bukan berarti dia menjadi orang tua yang otoriter ya Harusnya orang tua kan tetap menempatkan diri menjadi orang tua yang Istilahnya autoritatif Bisa gak dikasih batasan gitu dalam hal-hal apa aja gitu Yang si anak ini membolehkan untuk Mengemukakan kemauan atau pendapatnya sendiri Buanglah masalah pada pakarnya Bersama psikiater Buat apa susah Bahtra Yuda 96.4 FM Dokter Aimee Betul gak setuju gak dengan pendapat bahwa Oh Anakku Saya buat Sebagai sahabat kok gitu Tak anggap konco dewe Biar sama-sama enak Menurut saya kalau untuk Anak-anak yang masih anak-anak Peran orang tua tidak bisa disamakan seperti peran teman Karena tentunya berbeda Karena bagaimanapun secara teori family counseling ya Untuk counseling keluarga Kadang yang membuat suatu kondisi Di mana keluarga itu berantakan Karena tidak ada hierarki yang jelas Jadi bagaimanapun juga ketika anak-anak itu masih anak-anak Dia harus diperlakukan ya seperti anak-anak Dia harus dipandu Dibina Diarahkan Dididik Didisiplinkan Dan diajari oleh orang tuanya Jadi jangan sampai orang tua menempatkan dirinya Sebagai posisi teman Yang mana ya sudah terserah anaknya Anaknya mau apa Diikutin Anaknya gak mau Sekolah diikutin anaknya gak mau les Diikutin Nah justru hal-hal seperti itu Akan membuat tidak adanya peraturan yang jelas Dan anak juga akan bingung Tidak ada arahan Dia harus bersikap seperti apa Ini kalau definisi anak-anak itu Batasannya usia sampai berapa sih dok? Kalau anak-anak kan batasannya usianya 17 tahun Tapi yang perlu kita pahami secara teori Ketika dia anak-anak Orang tua itu harus dekat dengan anak-anak Tetapi seiring anak-anak itu semakin dewasa Ketika dia memasuki masa remaja Maka dia mulai akan melepaskan dirinya dari orang tua Untuk anak ini melebur dengan masyarakatnya Terutama di usia remaja Usia 13 sampai 17 tahun Itu mulai dia waktunya untuk melebur ke masyarakat Tapi tetap tentunya diawasi oleh orang tua Nah ketika nanti dia sudah 17 tahun Dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan masyarakat Nah disanalah mulai peran orang tua semakin berkurang Tapi ketika dia anak-anak Usia 0 sampai 13 tahun Disana peran orang tua sangat penting Untuk membimbing dan mengarahkan 13 sampai 17 pun juga tetap ada perannya Tapi mulai berkurang Karena disana dia mulai ada namanya peer pressure Jadi tekanan secara Teman-teman ya Peer ya Lingkungan sekitar ya Bahwa dia ingin diterima oleh temannya Dia ingin populer Dia ingin disukai Di antara teman-temannya Nah itu ketika dia masuk usia remaja Ya 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 Ini menjadi sebuah seni dalam mengasuh anak ya Karena kadang-kadang kita Kalau sampai terlalu disiplin Otoriter banget kesannya Kebablas dengan Kedisiplinan kita Dengan otoritas kita sebagai orang tua Cenderung akhirnya kita menjadi di mata anak Malah anak itu Ih kok jahat banget sih gitu loh ya Galak banget sih Bahkan ya bisa jadi Terjadi pada anak KDRT kayak gitu kan KDRT bukan cuman Apa namanya suami istri Orang tua ke anak itu bisa juga gitu loh Dengan memukul kayak gitu Sebagai bentuk disiplin Jadi maksudnya dokter Amy Di bawah 13 itu Justu disitulah peran orang tua Menunjukkan otoritasnya gitu ya Jangan dianggap sebagai temen gitu 100% sebagai orang tua gitu Ya sebagai orang tua Tapi mungkin bukan berarti Dia menjadi orang tua yang otoriter ya Harusnya orang tua kan tetap menempatkan diri Menjadi orang tua yang Istilahnya otoritatif Jadi dia bisa berdiskusi Dia bisa mengarahkan anaknya Bukan berarti dia cuek Dia tidak peduli dengan keinginan anaknya Mengabaikan Kalau dia mengabaikan Biasanya dia tipe orang tua Yang akhirnya bisa menjadi permisif ya Jadi kayak Antara dua Permisif yang negligence Jadi pengabaian Yaudah terserah kamu Kamu mau ngapain diabaikan Itu juga namanya negligence Itu juga gak baik Ada juga yang permisifnya Yang dia spoil Yang memanjakan Mau apapun dituruti Nah itu juga gak baik Ada juga yang tipe yang otoriter Yang mengekang Semua harus nurut kata orang tua Sehingga dia ketika menginginkan hobi tertentu Selalu dilarang oleh orang tua Itu juga gak baik Harusnya otoritatif Dia bebas tapi bertanggung jawab Dia harus tahu apa yang baik Dan apa yang buruk Dia harus tahu kalau yang baik Ini yang diarahkan ke sana Kalau dia buruk ya dilarang Gak boleh Bukan berarti juga dia dibiarkan Tapi juga dia berhak untuk Menyuarakan aspirasinya Itu yang dimaksud dengan Pola asuh yang otoritatif Nah tapi kalau pada waktu Anak ini masih anak-anak Jangan sampai anak ini terlalu Dimanjakan Orang tua bekerja Sebagai teman Yang mana Selevel dengan mereka Sehingga Mau-mau aja orang tuanya Diatur oleh anaknya Nah itu yang kebalik Karena ada orang tua Yang akhirnya bersikap Lembek kepada anak Akhirnya anak ini Jadi yang mengatur orang tuanya Anak jadi manja Anak jadi semaunya sendiri Dan kadang maaf kurang ajar Iya iya Bisa jadi anak zaman sekarang itu Saya lihat Malah menjadi penggambil keputusan loh Contoh ya Hal yang sederhana Saya gak ngerti ini Apakah diizinkan gitu Kalau di mata dokter Aimi misalnya Ayo makan dimana Oh ya sudah disana Ya semua kemauan anak diturutin gitu Itu masih oke gak Kalau kayak gitu ya Kalau untuk sekedar makan Saya rasa gak apa-apa Tapi juga kita perlu Mengajarkan kepada anak Untuk respect juga Kepada orang tua Jadi sebaiknya mungkin gantian Misalnya hari ini Papa pengen makan apa Besoknya mama pengen makan apa Besoknya anaknya pengen makan apa Besoknya lagi adiknya pengen makan apa Disana mungkin lebih Autoritatif ya Dibandingkan otoritar Pokoknya papa mau makan ini ya Udah nurut Atau sebaliknya Selalu menuruti apa kata anak Karena ada juga Tipe anak-anak yang Kadang kalau ke restoran Semua mau dipesan Terus semua mau dimakan Orang tuanya gak Gak dibagi Gak kebagian Ada juga yang pola asu seperti itu Tapi kita perlu mengajarkan Kepada anak juga Untuk respect kepada orang tua Misalnya kalau Hal sederhana aja Misalnya makan ya Di meja makan bareng Misalnya ya Makan apa deh Kita ngomong tahu lah Tahunya ada lima nih Ya kan Bukan berarti lima tahu ini Anak ini dibolehkan Untuk makan semuanya Ajarkan dia untuk Berarti gak ngerasa toleransi Papa belum makan Mama belum makan Kakak belum makan Adik belum makan Kalau sebagai teman kan Boleh ngambil dulu Tahunya Padahal kesannya kan Ih kok kurang ajar banget sih Anak ini Masa orang tua belum makan Langsung diambil gitu Jadi Apa ya Diskusi Tapi juga apa ya Ada saatnya juga Begiliran gitu Dalam contoh tadi itu ya Misalnya makan itu tadi ya Karena kalau Nurtin terus ya anak Kebanyakan sekarang Apa sih yang disukai anak Yang crispy-crispy gitu ya Saya rasa Itu kan gak sehat kan Sementara orang tua kan Kepingin Anaknya ini Apa yang dipenuhi dengan Gizi yang baik gitu Ini sebagai Salah satu contoh aja gitu ya Belum lagi pendidikan Nah ini gimana nih Milih sekolah ini Sampai batas mana gitu Anak itu masih diizinkan Untuk memilih sekolahnya sendiri Oh saya kepengen sekolah disini Gak bisa Pokoknya kamu sekolah disitu Kata orang tuanya Gimana dok ini Kalau sekolah Di mana Kita bisa kan Ajak dia diskusi Apalagi kalau anaknya Sudah besar Kalau anaknya kecil Masih playgroup ya Susah lah dia mau Oh iya gak mungkin Tapi kalau anak sudah besar SMA Kita bisa Ajak dia diskusi Kamu kepengen sekolah di mana Kalau sekolah ini Kelebihannya ini Kekurangannya ini Dari segi pertemanan Misalnya teman-temannya dia Banyak masuk mana Terus sekolahnya Skopnya besar apa enggak Mungkin bisa menambah Pergaulannya dia Kemudian pelajarannya Juga bagaimana Nasional atau internasional Bahasa yang digunakan apa Bahasa pengantarnya Dan juga pastikan Sekolah yang bebas bullying Nah itu semua juga perlu Diperhatikan saat Berdiskusi sama anak Kesannya Kalau teman itu kan Bisa diajak diskusi Ya kan Orang tua sekarang itu kan Melakukan pendekatan Katanya diskusi Anak dianggap sebagai teman Yang bisa diajak diskusi Dan anak berhak untuk Mendiskusikan segala sesuatu Tentang hidupnya Kalau udah remaja Saya rasa sih Ya bener aja Dia kan Perlu untuk mengukapkan pendapat Dan kita respect ya Sehingga dia merasa bahwa Pendapatnya dia didengarkan Oleh orang tua Justru itu penting Kalau anak udah mulai remaja Karena dia mulai Beranjak ke dewasa Kita menghargai dia Sebagai orang yang bisa Diajak bertukar pikiran Tapi yang saya maksud Ketika dia anak-anak Tidak bisa semua itu Dituruti Misalnya anak gak mau sekolah Kemudian ya sudah deh Mama bilangkan ke missnya Ke gurunya Gak usah sekolah Gak apa-apa Karena ada kasus Beberapa pasien saya Seperti itu Akhirnya menjadi kebiasaan Menjadi kebiasaan Ya 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 Beberapa disiplin Yang harusnya jalan Malah gak jalan Karena menurutin Keinginan anak-anak Gitu ya 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 Itu dasarnya Kenapa sih orang tua Seperti itu ya dok Terlalu permisif Kayak gitu Mungkin Mungkin Apa ya Sebuah cerminan refleksi Dari masa kecilnya Yang gak bahagia Gitu atau gimana ya Atau otoriter Terlalu otoriter Orang tuanya Sehingga Anggak lantar Saya kalau punya anak Saya gak mau Kayak zaman dulu Saya itu terlalu dikekat Ada beberapa kasus Yang seperti itu Karena dia mungkin Dibesarkan dari keluarga Yang orang tuanya Otoriter Sehingga dia merasa Bahwa kok aku dulu kecil Gak bahagia Sehingga dia Kepengen membuktikan Bahwa dia bisa Membahagiakan anaknya Tapi ternyata caranya Kebablasan Dan kurang tepat Yang mana akhirnya Menjadi Menjadikan anak ini Jadi generasi Strawberry Itu ya yang istilah sekarang Bahwa dia kelihatannya Cantik Manis Gitu kan Merah Menarik Tapi begitu Jatuh dikit Dia udah Gampang untuk Lembek Untuk Penyok Gitu kan Mentalnya jadi Gak kuat Gitu Oke 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 Jadi tidak semua Harus diturutin ya dok Oke Bisa gak dikasih Batasan gitu Dalam hal-hal apa aja Yang Si anak ini Membolehkan untuk Mengemukakan Kemauan Atau pendapatnya sendiri Kalau dalam hal Misalnya yang remeh-temeh Misalnya dalam hal Makanan Atau dalam hal Hobi Atau dalam hal Cita-cita Selama itu masih positif Ya gak apa-apa Kita arahkan Tetapi kadang yang perlu Kita perhatikan Di dunia sekarang ini Batasan jam malam Misalnya Menurut saya itu juga penting ya Jam tidur juga Iya jam Kalau jam tidur Mungkin agak relatif ya Karena kadang ada anak Yang tidurnya Malam Malam ada yang awal gitu kan Tapi paling gak Dia udah di rumah gak Ketika malam Karena Ada kasus Berapa kasus Pasien saya Sekolah internasional gitu Pulang ke rumah Perempuan ya Pulangnya jam 2 pagi Dan itu dibiarkan Oh my god Dibiarkan oleh orang tuanya Karena merasa Oh iya dia ke rumahnya temennya Pulangnya jam 2 pagi Jadi Hal-hal seperti itu Menurut saya juga Perlu diperhatikan ya Bahwa Kalau dia bilang Loh Anaknya Orang lain kok boleh Temenku kok boleh Sama orang tuanya Nah kita harus menegaskan Kamu tinggal di keluarga ini Peraturannya ya ikut Peraturan keluarga ini Iya Iya Demokrasi Jangan sampai kebablasan Demokrasi Jadi krisis semua Itu kan sangat dipengaruhi oleh Budaya atau value Atau nilai-nilai di keluarga itu Bukan ya Iya Benar Memang dipengaruhi oleh Nilai-nilai di keluarga itu Tapi kadang akhirnya Karena kita Tidak adanya rules yang jelas Tidak adanya peraturan yang jelas Kadang orang tua bisa Apa ya Dibengkokkan sendiri ya Oleh anak ya Dengan Loh katanya mama begini Mama begini Tawar-menawar Anak kan kadang ada yang pintar Tawar-menawar ya Akhirnya orang tuanya jadi Gak bisa Berkata apapun Dan akhirnya menyetujui Nah kadang disana kita perlu Adanya boundaries Batasan Peraturan bahwa memang Kalau menurut mama Segini ya segini Pulang jam segini ya segini Iya Iya Ini saya sedikit aja Sebelum saya tutup ya Kalau udah remaja gitu Katanya dokter sih Ya dikasih kebebasan Dikit-dikit lah gitu ya Mulai dilepas ke Lingkungan masyarakat Nah di lingkungan masyarakat Dia memilih pacar Itu Si X Disetujui Oh gak apa-apa gitu Atau gimana dok Si X maksudnya Ya dia memilih salah satu Temannya menjadi pacarnya gitu Kan rata-rata Kebanyakan orang tua itu Suka ini ya Suka Suka gak setuju gitu ya Gak bisa Gak boleh sama itu gitu Sangin protektifnya gitu loh Gimana Ya tergantung usia berapa Kalau dia masih usia remaja Biasanya kan juga masih Ya cinta-cinta masa sekolah Cinta-cinta Ya Jarang lah Kalau remaja ya SMA itu yang langsung Sampai menikah Itu kan jarang Tapi kan mulai pacaran Ya memang Sebenarnya kalau anak Mulai pacaran Ketika dia usia SMA Wajar loh Kita pun pernah muda Kita pun pernah jatuh cinta Gak tau kalau Kok Gideon Kayaknya gak pernah jatuh cinta ya Eh jangan menghakimi gitu Jadi It's okay gitu Maksudnya dibolehin aja gitu Karena kan biasanya suka Mengganggu akademis ya Pacaran itu ya Rasa suka Rasa jatuh cinta Itu kan muncul dengan sendirinya Cuman yang perlu kita Tujukan itu kan Bagaimana pacaran Berteman yang sehat Mau istilahnya apa ya Mereka saling suka Saling naksir Mereka telpon atau apa Itu menurut saya wajar Kalau masa SMA kuliah Kita juga pernah muda Ketertarikan Justru itu menunjukkan Dia memiliki fungsi Reproduksi yang sehat Loh beneran loh Iya Kalau dia masa-masa remaja Dewasa gak pernah tertarik Justru tanda tanya Kenapa kok dia tidak tertarik Dengan lawan jenis Oke I see I see Iya kan Tapi bagaimana membimbingnya kan Supaya tidak kebab Benar bagaimana membimbingnya Tetap orang tua ini Gak harus menunjukkan Peran serta Benar Jangan langsung Kalau kita langsung Serta-merta Udah gak boleh gitu Percuma Kalau anak-anak SMA Kalau dia Sudah suka ya Kan sembunyi-sembunyi kan Backstreet kan Mendingan dikenal dulu Ya datang ke rumah Kayak apa sih Mama lihat dulu Orangnya gimana Papanya gimana Kerja apa Ya berteman-berteman dulu Nyantai-nyantai dulu Tapi ya tentunya Harus ada batasan Misalnya jangan sampai Menginap Di rumahnya Lawan jenis Itu yang Batasan-batasan Yang sebaiknya ya Diterapkan Ya Oke Thank you Untuk edukasi Mengenai Cara mendidik anak Ini ya dokter Jadi Ada kalanya juga Orang tua itu Harus menunjukkan Taringnya Gitu loh Jangan Apa Apa semua-semuanya Katanya anak Buanglah masalah Pada pakarnya Bersama psikiater Buat apa susah Bahtra Yuda 96.4 FM Sampai jumpa